Intro Anda masih bersama kami di Kompas TV, Rumah Pemilu 2024 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengaku diajak oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP untuk berkoalisi dalam Pilpres 2024 Nah, Ketua Majelis Pertimbangan P3, Muhammad Romah Hurmuzi juga menyebut Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB berpotensi bubar karena urusan Capres-Cawapres Romy mengaku hingga kini belum ada kemajuan berarti tentang sosok Capres maupun Cawapres dari Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang membuat koalisi ini berpotensi pecah P3 sendiri mengaku sudah ada ajakan untuk berkoalisi dari PDI Perjuangan Ajakan tersebut sudah lama diutarakan dan kembali disampaikan sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto saat keduanya bertemu Soal KIB, saya ingin menyampaikan saja bahwa pertarungan politik itu tujuannya untuk menang Nah, sementara KIB itu dibentuk oleh tiga partai politik dan dari tiga partai politik itu hari ini belum mengusulkan nama yang disepakati bersama yang berdasarkan ilmu survei itu menduduki peringkat-peringkat atas Ada nama tetapi berbeda-beda Golkar mengusulkan Pak Erlangga Pak Zul minggu lalu mengusulkan Pak Ganjar Malah sudah bersama dengan paket salam wakil presidennya Pak Eri P3 sampai hari ini belum menyampaikan secara resmi karena dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah baru 15 yang sudah mengusulkan nama dan yang lain belum Tetapi kita juga memastikan bahwa partai-partai yang ada di KIB ini kan harus mengusung Sementara tiga nama teratas dari hampir seluruh survei itu adalah Pak Ganjar dari BDI Perjuangan Pak Prabowo dari Girindra dan Pak Anies ini meskipun non-partai tapi sudah diusung oleh tiga partai Itulah kenapa kemudian saya katakan bahwa KIB ini jalan di tempat karena belum memutuskan Karena mau tidak mau kalau kita bicara realitas matematika politik pengusungan calon presiden 2024 Semua partai politik ini dibatasi dengan 4 calon Karena untuk mengusung minimal 115 kursi atau 20%